Intro Main-main, disini Iya disini lagi, di main-main bareng Iwake Cuma di main TV, bukan main Sob, kocak gak sih ketika ada satu koalisi Yang selama sembilan tahun Jalan bareng, tiba-tiba Membentuk satu koalisi baru yang namanya Koalisi Perubahan Tanpa keluar dari koalisi Sebelumnya, bikin lagi Koalisi baru, itu kayak makan Es kelapa jeruk, lo mau makan kelapa Atau mau makan jeruk Yang konsis dong, yang bener dong Jangan maruk, nah ini Dengan nama koalisi Perubahan, seolah-olah Ini harus berubah, yang ada Di pemerintah Yang dia koalisikan Sebelumnya, tanpa dia menarik diri ya Karena menterinya pun gak ditarik dari situ Jadi emang dia ngerasa, bikin aja Satu koalisi baru namanya Koalisi Perubahan Ngerasa sesuatu harus dirubah Sesuatu harus baru Tapi kan lo ada di dalam ya Selama 9 tahun Gimana sih? Kenapa? Apa karena emang lo Ngerasa kalau main kartu Ini butuh split kart Ya, kayaknya satu kartu Kurang cukup lo butuh split kart Jadi dua, jadi emang Kalau ini kalah, lo bisa menang disini Lo main dua kaki Bener Gue juga berdiri di atas dua kaki Sama, gue berdiri di atas dua kaki Tapi gue berdiri dua kaki Di area yang sama Bukan dua kaki Di area yang berseberangan dua-duanya Ntar makin lama Makin ngegang lo jalannya Iya, 9 tahun sob Bukan waktu yang sebentar Buat orang melakukan satu koalisi Pasti disitu ada Susah senang Ada yang namanya Jalan berkelok-kelok Tapi yang namanya udah berkoalisi Paling enggak, dia udah tahu Apa sih goal disitu Apa yang pengen dicapai disitu Secara tim ya Goal secara tim Bukan goal secara individu Atau goal secara partainya loh Tapi secara tim koalisi Harusnya emang begitu Bukan berpikiran Akhirnya cuma sekoci-nya doang Tapi dia mesti memikirkan Perahu besarnya dong disitu Nah, ini dia Sampai akhirnya dia ngerasa Dia harus menurunkan sekoci-nya sendiri Ya, padahal kapal Nggak mau tenggelam Cuma karena dia pengen maruk aja Mencari alternatif lain Cuma bisa memenuhi ambisinya aja Dengan split card Memasang dua kartu Makanya akhirnya membuat Satu namanya koalisi perubahan Apa yang mesti berubah Kalau emang mesti berubah Kenapa masih ada menteri-menterinya disitu Ya kan Konsisten dong Jangan akhirnya Lo Dioyok Apa ya ke bahasa Sundanya Gue jadi lupa ya Pokoknya Lo jelekin Lo benci itu makanan Tapi makan tuh Lo suap sendiri Lo muntahin Lo telan lagi makanan lo Nah itu dia tuh Jangan sampai kayak gitu Gue jadi teringat sama Cerita Fabel Fabel itu cerita tentang binatang Dari seorang filsuf Yunani Yang namanya Aesop Jadi emang dia disitu Emang menceritakan binatang-binatang Yang emang akhirnya karakternya sama Sedikit banyak dengan Tak biatnya manusia Ini kan disitu ceritanya Ada seorang Seorang lagi namanya binatang Ada seekor rubah Ada seekor rubah yang berjalan Tiba-tiba siang-siang nih Panas-panas Dia ngelewatin pohon pir Seger gak tuh Lo tau buah pir kan Bikin seger banget kan Dia ngeliat ke atas Kayaknya gue pengen ngerasain nih buah pir Maruk gak tuh rubah Karena rubah kan karnifor Tapi dia pengen buah pir yang jauh di atas Masih pengen juga Nah dia berusaha tuh Dia coba akhirnya Meraih Dengan cakarnya Gak nyampe-nyampe Karena emang Dia tumbuhnya buahnya emang agak lebih tinggi di atas Gagal Aduh Dia cari galah Dia ambil galah Dia sodok-sodok tuh pir Masih gak nyampe juga Karena galahnya kurang panjang Padahal gue pengen banget Gue tadi abis makan ayam Nah sekarang gue pengen makan buah pir Kayaknya enak banget ya Kalau gue bisa kanan kiri dapet nih Masih gak juga pake galah Aduh dia buang lagi galahnya Akhirnya dia coba Dia manjat Ke atas pohon pir itu Dia manjat 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 Dia coba meraih lagi Akhirnya tuh rubah terjatuh Dan dia sebel banget Dari tadi gue nyoba-nyoba dapetin ini buah Kok gak dapet-dapet ya rese nih Enggak Ini pohon rese Ini buah gak enak pasti nih Karena susah gue dapetin Makanya gue harusnya cabut dari sini Nah setelah dia gak ngedapetin buah pir itu Dia akhirnya jalan Menjauh dari pohon tersebut Dan di sepanjang perjalanan Dia selalu ngomong ke binatang yang dia temui Ke hewan yang dia temui Dia ketemu Sama burung nih Lagi nemplok Eh burung Lo gak usah ke pohon pir itu ya Kenapa Itu buahnya gak enak Itu gak asik Beracun Gue aja susah dapetinnya Nah dia akhirnya Jalan lagi Dia ketemu lagi Dengan sekor babi Dibilang babi Lo gak usah deh Makan tubuh hapir Itu kayaknya buahnya gak enak Beracun buat lo Begitupun demikian Setiap dia ketemu binatang lain Dia menunjukkan ketidakpuasannya Karena dia sendiri yang gak ngedapetin Bukan karena buahnya gak enak Nah inilah contohnya Ketika orang emang terlalu maruk Sampai akhirnya Ngerasa Ada satu ekspektasi Yang dia gak dapetin disitu Gak terpenuhi disitu Dia mencoba Jalan lain Dengan menjelek-jelekan Di tempat sebelumnya Dimana dia ngerasa gak bisa Ngedapetin ekspektasi yang dia harapkan Ekspektasi itu harapan Tapi ekspektasi kok yang diharapkan Pokoknya dia gak mendapatkan goal Yang diharapkan dari tempat yang sebelumnya Terlalu maruk sih Iya Makanya gue bilang Mesan air kelapa Apa mesan jeruk Jangan kelapa jeruk Itu namanya maruk Main-main bareng Iwake Cuma di main TV Bukan main One love Janganры ambil Terima kasih.